Saya bisa sampaikan Thank you so much Terus kira-kira ada miripnya gak sih dengan tonggongongong di drakor gitu aja Aku jawab dulu ya Karena aku memang suka banget drakor ya Jadi memang ada beberapa treatment yang dari mulai penulisan pun Sudah aku bayangkan akan menjadi treatmentnya seperti drakor gitu Jadi kalau ada yang pernah lihat klip kami yang pertama banget Itu ada yang slow-mo, ditangkep, mau ketabrak, apa kayak gitu Itu udah drakor banget gitu Jadi memang tidak malu untuk mengaguhi Kalau memang jubilatnya ke drakor dan memang suka banget gitu sama drakor gitu Untuk persamaannya pahal gitu Treatment dan juga cinta segitiga itu salah satu yang perlu layan Dan sering juga diangkat sebagai cerita di drakor Kalau perbedaannya yang pastinya dari para pemainnya Jadi biasanya kalau kita lihat cerita yang seperti itu dengan treatment yang seperti itu Shootingnya juga di Korea gitu ya Tapi pemainnya pemain Korea Ini kami hadirkan dengan cita rasa lokal Selara lokal yang pastinya teman-teman juga mungkin udah familiar juga gitu Jadi ada rasa familiarity dari teman-teman pun yang udah sering main gitu ya di film Indonesia Tapi membawakan sebuah cerita dan treatment yang mungkin agak mirip-mirip sama drakor Kalau dari sisi cinema dan programnya itu ada treatment yang mendekati dengan drakor gak sih? Ya tadi yang udah sempat dibilang memang treatmentnya ada beberapa yang kita bikin slow-mo Apa namanya yang drakor banget gitu ya Dan tidak hanya dari penulisan atau juga dari waktu syuting Tapi dari sisi editing juga itu kita perhatikan sekali Jadi ada yang memang sudah dibuild dari masa penulisan Jadi sudah kebayang kita akan seperti ini Tapi ada juga yang di editing itu baru kita Treatmentnya kita pertajam lagi gitu Jadi treatment seperti drakor- drakor gitu Jadi memang ada beberapa pendekatan gitu Yang kita coba untuk Biar lebih mendekati ke drakor Termasuk untuk scoring dan juga soundtrack gitu Soundtrack kita ada Jerome yang juga menyanyikan salah satu lagu soundtrack Misalnya Dea Panegra yang juga main juga disini gitu Karena Dea kan memang dulunya menyanyi Kalau Jerome dulunya apa? Anak orang Iya jadi karena kita punya Sekarang anak rambut Sekarang anak rambut Sekarang anak rambut Kita punya dua pemain yang bisa nyanyi gitu Jadi kita yaudahlah kalian bikin deh soundtrack gitu Dan ada sedikit memasukkan kata-kata Korea juga ya Di dalam liriknya gitu Itu usaha-usaha kami Untuk membuat film ini menjadi ada rasa-rasa drakornya Biar lebih kental lagi gitu Halo saya Melvina dari Kompas.com Tadi ada satu pertanyaan lagi ya untuk Kes Iya Kentalnya gimana terus Sekarang lihatnya kasih di dalam karakternya Tunggu sih kan Tunggu sih kan Tunggu sih kan Tunggu sih Tunggu sih Tunggu sih Aku dulu kali ya Aku di film itu di film pertama Jadi Julian itu adalah Julian Julian itu dia adalah Lost Lost in soul Lost in soul Lost in soul Dia lost Dalam artinya dia Masih Mencari apa sih sebenernya Yang bisa mengisi kekosongan Yang menjadi dunia Satu hari Dibilih Sepatan oleh Sosong Yang berangkat oleh Indonesia dan disini Dia menyadari bahwa ini adalah Sesuatu yang bisa Mengisi kekosongan gue Yang bisa membuat Api yang menyala Untuk Untuk Supaya dia bisa berlanjuti Karena tadinya dia udah bener-bener Spoiler sedikit gak apa-apa ya Soal ibunya Jangan 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 deh Intinya Julian itu dia sudah Banyak kehilangan halal yang dicintai Yang dia pegang Dan ketika dia temui Dia disitu dia mempunyai alamat baru Salam berat Salam berat Kalau dia sudah berat saya mau Dengan dengan Jadi saya disini berpunyai Dia itu Gadis yang sangat sederhana Hidupnya lurus-lurus aja Mangut-mangut aja sama temen-temennya Kalau misalnya ikan yang cheerful Dan itu Taran yang super lingus Jadi ya itu cukup Apa ya Bukut sih sama temen-temennya Aku ikut aja gak mau mau kemana Jadi itu dia aja Jangan Fipo Fisher Betul Nah kesamanya apa sama saya? Fipo Fisher Betul Kesamaan Kesamaan Kesamanya Ada lagi Sama atau Sama Sama apa gua di Rawalur mungkin ada Oh sama Sama toko di Rawalur Kalau itu semungkin Karena kan gua ditte dragging Dari Oh Iya gak si Sama atau Sama apa Pak AAT Pak AAT Pak AAT Sekarang keren Mungkin ada inspirasi Oh Jadi sebenarnya kalau Draper tuh Ada Ya ini sebenernya bukan di drama aja sih, di cerita, kalau apa lagi kita kecinta setiga, itu pasti ada lead sama ada second lead Nah itu aja yang sebenernya mau aku main-mainin gitu, lead itu yang biasanya lebih kayak, apa ya, udah lebih tau mau apa apa segala macem Second lead itu lebih yang gak terlalu belum keliatan gitu, kayak gimana gitu Jadi mungkin itu sih lebih ke karakter mereka berdua itu sebagai first lead sama second lead itu ada persamaan dengan drakornya di situ Jadi dibikin memang beda gitu karakternya Tara, silahkan Halo, aku sebagai Tara, kalau Tara ini adalah sahabatnya Dea dan kita berkira trik semuanya Dibayarin sama, dibayarin ada Donalpour ini, maasih pada Donalpour Mau Donalpour di bayarin? Ya baik, oke Jadi kalau Tara ini karakternya mungkin cewe yang lumayan firm dan strong gitu ya Dan beda juga dari karakter temen-temennya, kalau dia kan segera kurus dan lebih besar aja Terus kalau pika itu kan lancir, kalau banget Kalau aku mungkin orangnya lebih straight forward, terus ada sisi dinginnya juga, independen, tapi sebenernya hatinya baik kok Ini kalau di drama-drama itu banyak ya, drama-drama korea yang kayak banyak ya Banyak yang berbenten, tapi sebenernya kali tidak berbentuk, kayak pentennya kuat aja Nah itu, Tara kayak gitu sih Kalau lihat di trailer-nya kan bunyi dalam situ sama dia Menurut gue salah Kayak gitu kalau menurut gue salah, enggak bisa deh Iya Lihat pada ratus silahkan Iya Saya Bimo, saya berperan sebagai diri saya sendiri Saya Bimo, berperan sebagai Mas Bimo Cuma itu karakternya, dia orang saham-sahamnya sendiri Pasangan hidupnya, dia telah melakukan apa aja demi melagiakan pasangannya Jadi pasangannya adalah anak berdia yang berangkat menurut gue Ya kalau mungkin karakter Bimo itu banyak juga di draper-draper tuh yang kayak Anak apa, perusaha gitu, cebol gitu ya Coba 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 Gitu, jadi kayak money is not a problem for him gitu Jadi sedangkan kalau Julian ya biasa biasa aja gitu Statusnya Coba 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 Ya, itu dia Kompas Oke, selain Kak Merah nih, untuk para pemain Apakah sebelum dapat tawaran ini memang penonton drakor atau pecinta drakor Atau setelah dapat tawaran film ini baru Oh, gue jadi harus nonton drakor nih Kalau aku sih, kalau aku sih jujurnya belum pernah sebelum para showernya ini waktu tawaran ini Tonton drakor secara intesan selama-lamanya selewatan Ternah karena aku takut tonton drakor karena semua orang siapapun yang mau tonton masih tawaran ya sih Bisa Everyone Jadi aku kayak aduh belum siap mental untuk Komet Komet Tapi Setelah pas Rindy, pas Roksyok itu dikasih Memang bener-bener dikasih beberapa Apa Rekomendasi Untuk ngomong-ngomong di sebelah gue Kalau film, film Korea Film Korea Ya, gue berapa Itu berapa Aku juga Tapi sebelumnya aku sempat-sempat beli Taiwan Plus Desain dan tersedia 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 Tapi itu pun kayaknya juga tidak habis Jadi Dibutuhkan komitmen yang sumber tinggi Untuk mbak menghadirkan semua efeksan tersedia Nah, tapi karena Ya itu Karena kita ini Terus dikasih Nonton ini deh untuk referensi Aku nonton itu True Beauty sama Apa? 20th century girl Ya 20th century girl Film Ya itu film Dan Ya sebelumnya Aku diri nonton film Korea sih di Banyu-Banyu Jadi terimakasih kepada mampir yang kamu perkenalkan Rapor kepada saya Bisa Udah bisa Udah bisa Buru Gimana? Gini dong Gimana lagi Padahal dia gini kayak mak-mak Iya Nggak 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 tau Gimana? Bima bisa gini nggak? Gagum 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 Gimana gini? Gimana gini? Gimana gini? Oke Hanya dulu silahkan Boleh Bicara dulu saya Boleh Boleh Iya Kalau aku sebenarnya udah nonton trakor Dari zaman kuliah Sofito Lama-lama lagi karena nih Kan kita tau temen Terus ya itu Warns nonton Ternyata hapuk Bummer banget Suka Jadi besoknya Kalau mau nonton trakor lagi tuh Lumayan pilih-pilih Kan itu Episode Lama banget Terus jadi kayak emang harus Misiin waktu Untuk nge-express time-nya tuh di trakor gitu Terus Sampai sekarang sih ada nonton beberapa Tapi kadang ada yang abis Ada yang nggak abis Cuma memang aku sudah nonton Trakor tuh dari sebelum ini Gue nonton trakor itu pas Kalau film korea udah Beberapa nontonnya Dulu ada nomor Wakanda Ada Obo Tapi kalau series korea itu pas pandemi Ada Nyirunya Odisi-Odisi apa gitu Ada karakter namanya Suk Oko Dia tuh ngambil dari Tapi yang terutamanya Suk Oko Dia tuh dari Kayak Suk Oko Tapi di Oh Odisi Odisi apa gitu ya Odisi Oh Korean Odisi Oh Kayak Suk Oko gitu ya Iya Itu bayangnya mereka soalnya Nah itu gue nonton sampai tangan Nonton sampai tangan Taiwan kelas tau Tapi Taiwan kelas banget gitu Berapa season sih tahun? Season sih? Biasanya 1 episode Limitnya 16 Kalau season tuh biasanya Kalau berapa Yang 2-3 season ada Tapi gak tontonnya Kalau di Taiwan Berapa episode? 16 episode biasanya Taktama Maksudnya Maksudnya juga ada kerjaan seperti kalian Ya Mungkin-mungkin kita di rumah Sebenernya Maksudnya Enggak Jawa Jawa Menjadi ketagihan gak Setelah Nyobain nonton drakor gitu? Lumayan Lumayan Karena Beda experience gitu loh Kalau nonton drakor Kayak Mereka tuh Bawanya weda itu Tanya Kayak punya ciri khas sendiri Yang misalnya Di ambil ciri khas sendiri Kalau Dinas Kayak Kayak Gue drama kore Itu jagungan bikin Kereng Kayaknya Kayak udah Ini kayaknya drag Drag Eh Mereka kayak gitu sih Kayak Kalau Lihat Bukan Seri-seri apa nih? Dokumentarinya Show-show masak Kayak gini Lihat Lihat Korea itu juga Eggman hangernya Iya Yang lampau Lihat Lu suka dikasih snippet Episode berikutnya Iya Dia Kayak makin deh Kayak apa yang terjadi? Ya Makanya Gue malah nonton ongoing Kayak Biasanya nonton Yang udah selanjutnya Kalau ongoing Kayak Siapain Kesponer gak Kenapa? Kalau ongoing Suka kesponer Iya 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 Soalnya kadang-kadang suka banyak klip-klip gitu kan Orang ngotong-ngotong klip Terus ditaruh di Instagram Di TikTok gitu Jadi ya Yaudah lah itu pas aja Hehehe Oke Makasih Aku mau nanya Aku Raffi dari medcom.id Mau nanya Ini kan Tata seindah drama korea Ini kan ada aktor koreanya kan Sun Yung So Iya Itu gimana Adaptasi kerjanya dengan aktor korea Dan aktor indonesia Apakah Dari indonesia yang ngikutin gaya korea Atau dari korea yang ngikutin gaya korea Atau dari korea yang ngikutin gaya korea Atau dari korea yang ngikutin gaya korea Jadi Untuk beliau Karena beliau sibuk sekali Ehm Kami hanya Berkesempatan untuk Reading itu via zoom Sekali Nah itu jadi ada Ada kami Terus ada Ehm Orang Tim dari korea Yang memang jadi penerjemah Karena beliau bisa bahasa jenggris Tapi tidak Sepasi itu juga Jadi tetap harus butuh Apa namanya Translator Dan ketika Nyampe disanapun Kami Ehm Waktunya bener-bener Ketemu sama beliau Di hari ha-shooting Aja Jadi Kayak Fitting baju Ehm Apa Tes makeup Semuanya itu gak bisa Kamu lakukan Akhirnya jadi udah harus Oke Di hari itu Ketemu bareng Kita pagi-pagi Ngobrol dulu Ehm Apa namanya Pendekatan dulu Ngobrolin ala lem pribadi Gitu Udah gitu Terus udah Kita cuman Ehm Kita sempat Latihan 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 Langsung on set ya Jadi on set Ya udah gitu Karena beliau itu Very very professional Kita kayak Ngeliat Beliau Wah gitu Jadi Asal beliau tau Ini tuh apa Gitu Maksudnya Scennya itu Apa yang mau disampaikan Gitu Itu udah langsung Udah langsung Dapet Aku jarang banget Harus Me Apa namanya Memberikan kayak Revisi Atau apa gitu Karena memang Ya Udah sesuai banget Sama Karaternya Karakter yang kami inginkan Udah 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 Jadi bener-bener Kalau di Shootingnya Itu paling Cuman Repotnya Memang harus Ada translatornya Gitu Jadi kalau Pengen Maksudnya kayak Berdiri jangan disitu Atau apa Kayak gitu-gitu Mungkin harus agak dibantu Tapi Selain itu Beliau sudah sangat-sangat Mengerti Dan sangat Tahu Terus ngapain gitu Jadi jarang banget Harus ada Revisi atau Apanya Kalau dialognya itu Pake bahasa Korea Atau bahasa Iya Jadi Waktu aku nulis Itu ada Temen yang memang Udah di-assign Untuk Ngebikin Dialog Koreanya Nah Itu kita submit Kesana Ke tim Korea Dari mereka Minta Untuk Baca Dan Akhirnya Beliau Oke Mau gitu kan Karena ini adalah film Atau produksi Dari luar Korea Pertama kali Untuk beliau Beliau belum pernah Memainkan Atau Bekerja sama Di produksi film Ataupun series Di luar Korea Sebelumnya Jadi ketika Dapet tawaran Oh mau Gitu kan Oke Nah setelah itu Beliau baca tuh Yang bahasa ininya Cuman memang Tiga Sama persis Dengan apa yang sudah kita translate Karena pastinya Beliau akan Punya pendekatan lain Untuk bisa rompul Jadi Enaknya adalah Itu lebih Ngalir gitu Bahasa Koreanya tuh Jadi Kayak Ini bener nih ya Kayak di drakor nih Kalau gue suka denger gitu Jadi beda sama Yang udah kita translate Karena kalo translate kan Kaku Kaku Gitu Jadi ini udah bener-bener Dengan pembawaannya beliau Yang memang sudah seperti itu Gitu Jadi karakternya Jadi lebih hidung Kalo interaksinya dengan pemain Kan kalo gak salah Di yang Korea itu Jadi Yang menemain Kak Jerom Di Korea kan Iya Jadi Tante atau Bigi gitu Mungkin Kak Jerom interaksinya gimana Atau pemain lain ada interaksi sama Ya Sama sih Ya Sama Mungkin kayak afirmasi sama Atau lain Cuman Dia ya Berbahasa yang berbeda Dan Sebenernya lebih Musial Lebih kualis Dan dia Tapi sama Gak ada pendekatan khusus buat Bangun chemistry Itu karena Waktunya beliau tuh Bener-bener tight banget Schedulenya Iya Tapi kita pagi Kita sempat ketemu Jadi hanya Jerom yang Sempat ketemu Untuk ngobrol Karena kita belum pernah Oh iya betul Seperti Betul Jadi di hotel Yang lain belum Yang lain ketemunya di set Hanya Jerom yang ketemu Sama beliau Untuk ngobrol dulu Karena harus ada Ini dulu kan Kenalan apa ya Kenalan Tapi ya Khususnya Kita sama-sama kerja Sama-sama Di pusat Senur-senur Dan Ya disitu ya Sudah Sudah Kita dekat aja Terima kasih Terima kasih Tentu Saya jek dari media Indonesia Mau ucapannya Sebenarnya lebih Solit buat Zain lokasi Zain di Korea Atau di Indonesia Atau gimana Itu Kalau bazennya kan Kalau di spojen Lebih dikenal Seperti Ada semacam Banyak uang Keamanannya Kalau Dilipan Contohnya sendiri kayak gimana seperti Sokawipal Kalau pastinya akan lebih gampang untuk cari lokasi Indonesia Pastinya karena kalau disini kan kita networknya udah lebih ini kan Lebih banyak terus yang kayak Iya nih mau bikin film misalnya filmnya atas prakasa gitu Kayak oke gitu Nah itu langsung kita lagi masuk Karena Sok Iya jadi karena networknya network juga gitu dan udah tau lokasinya Nah disana sebenernya kan karena kita memang dibantu sama tim dari Korea juga Yang udah sering sebenernya dia juga beberapa kali ada film-film Indonesia yang tershooting di Korea Pake beliau juga gitu disana Nah disana itu sebenernya yang susah itu adalah izinnya Karena ada beberapa tempat yang aku pengenin Either satu muah banget Yang kedua tempat itu adanya di dalam mall Jadi kalau yang suka nonton draper mungkin tau ada namanya Starfield Library Yang dia library yang bukunya atas atas nah itu sebenernya aku pahen banget That's one of my wish list untuk film ini Cuman karena itu di dalam mall Jadi agak ribet dengan manajemen mallnya gitu Dan akhirnya aku juga gak bisa mendapatkan tempat itu Tapi mostly semuanya itu lancar Dia bisa dapetin semua spot-spot yang aku pengenin Karena sebenernya terutama di Seoul untuk permileman itu mereka sangat-sangat support Jadi ada namanya Seoul Film Commission Itu kita bekerja sama juga dengan Seoul Film Commission Dan mereka itu sangat welcome untuk orang-orang dari luar Korea yang pengen syuting gitu Di Korea Jadi kita sangat dibantu Ada syuting di dalam station Kayak station MRT gitu Anggut station Iya Nah itu tuh jadi kita dibantuin juga Di Namsan Tower Kita bisa syuting Dan itu memang dengan bantuan mereka juga gitu Sebenernya mereka sangat welcome Tapi ada beberapa yang memang tidak segampang itu untuk bisa kita dapetin memasanya Kita tanya ke Anya Di film ini sebenernya punya strata juga gak sih untuk karakter kamu gitu Sebagai Tara Kayak misalnya Tara tuh punya layar seperti apa di film ini Terus Kayaknya kan di trailer ini ya Sisterhood Sama Mutesia Sama Dea Panendra juga Nah itu seperti apa juga untuk Kayaknya tuh jadi yang gedele banget lah gitu di film ini kalian bertiga Kalo keliatannya gedele semua ya Gedele 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 Susahat saya jadi gedele 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 Struggle ya Kalo untuk struggle sih kayaknya gak ada yang sama-sama yang susah gitu gitu ya Mungkin kalo challenge nya itu ya aku harus impact dengan ke Korea-Koreaan gitu ya Aku kayak banyak belajar bahasa-bahasa baru Terutama yang Korea-Koreaan itu Karena ceritanya kita ketiga tuh disini Sakan-sakan tercinta Korea gitu Terus itu karakter aku sendiri sih Aku malahan merasa sebenernya si Tara tuh ada kedekatan lah karakternya sama karakter aku sendiri sebagai Anya gitu ya Jadi ngeliatnya juga ngeliatnya nih sebenernya si Tara ini gitu Terus pro-sister-tutnya itu ya Kita bonding banyak ya Sampai mencapai si-sister-tut itu gitu sih Sasa Tung. Buat Ngor actually Di Imajinara kan ada semacam kayak tradisi Sutradara sekalian,idi kan U boys yeah Kalo baga sudra digara sebagai Spanonus ya Kalo buat sudra daru baru itu sebenernya cukup membantu dalam proses dan institusinya atau Sudah dia kenakan Aku sebagai sutradara baru pastinya menantang sekali apalagi dengan cerita yang berlokasi di luar negeri gitu ya Jadinya proses belajarnya itu kayak dua kali lipat gitu Dan proses syuting di Korea itu kita ambil duluan baru di Jakarta Jadi kayak aku harus keep up dengan syuting di luar negeri dulu harus belajar cepat gitu Terus abis itu kita baru kayak ke Indonesia gitu ke Jakarta yang lebih same lah ya gitu hitungannya Jadi sebenernya sih itu menantang banget untuk sutradara baru seperti aku Tapi yang enaknya adalah dari sisi cerita dari sisi treatment maunya kayak gimana gitu ya Visually gitu secara produksi apa segala macem aku udah tau apa yang aku mau Jadi karena semuanya udah dalam kepala aku ketika nulis ketika membayangkan segala macem Jadi ketika reading bersama dengan para aktor juga ditanya ini tuh aku udah bisa tau gitu jawabannya apa gitu Mungkin itu adalah poin plus dari seorang penulis yang juga menjadi sutradara dari cerita itu gitu Jadi udah lebih bisa membayangkan dengan lebih jelas gitu ya Maunya arahnya kemana, ini maunya dibawanya kemana, ini enggak, ini iya gitu Jadi patem-patemnya dan do's and don'tsnya tuh mungkin udah lebih clear gitu Cuman memang walaupun aku udah punya itu tetep harus Karena ini kan kerja kolektif barengan, jadi ya tetep semua diskusi itu ya kita jalanin gitu Dengan para pemain, dengan crew, dengan produser, dengan semuanya tetep harus ada sesi diskusi itu lagi gitu Jadi ya, mendegangkan tapi menyenangkan Proses penulisnya berapa lama dan hal-hal yang biasanya memantik Oke, jadi sebenernya aku tuh nulis udah lumayan lama dari tahun 2003, awal banget deh kayaknya ya Jadi untuk proses penulisan mungkin setahun lebih gitu, dari awal mulai nulis Kalau untuk pemantik itu memang kadang-kadang tuh kita nggak bisa kayak, okeh, nge-laptop nulis Pasti, terus apa ya gitu Jadi kadang-kadang kita lagi jalan, kita lagi ketemu orang, kita lagi nonton sesuatu Kita lagi ngapain yang bener-bener kayak pikiran kita tuh lagi enggak pengen nulis Nah itu tuh biasanya malah yang kayak, eh, itu lucu ya tadi gue lihat ada orang kayak gini Gimana kalau orang itu sebenernya, latar belakang ini, terus dia mau ini, ini gitu Jadi, kalau aku sih pengalamannya, kalau aku duduk dan aku pengen nulis, aku malah nggak Biasanya nulisnya tuh yang kayak random aja yang melatih otak kita untuk bisa menghasilkan tulisan Gitu, jadi kayak, kan itu perlu dilatih juga kan ya, karena nggak setiap tulisan yang kita tulis itu langsung bagus Jadi kayak ada proses-proses latihan yang pas kita nulis, oh ya udah tinggalin dulu gitu, mulai lagi yang lain Tapi biasanya itu, ketika kita ketemu sama orang, kita ngobrol sama orang, kita pergi, kita kemana, kita nonton sesuatu Itu mungkin, itu adalah pemantik untuk kita bisa lebih, ber, apa ya, berimajinasi lagi untuk menghasilkan sesuatu Ini kan tadi Mbak Merah sendiri ngomong soal, ini kan kerja kolektif Yang si Merah punya visi sendiri, tapi kan maksudnya, film Korea itu punya trademarknya sendiri gitu, kayak misalnya gradingnya Nah, itu nyampein visi itu ke kru si Merah yang nggak terbiasa dengan grading dengan biaya seperti itu tuh ada kesempatan sendiri nggak sih? Atau ada bantuan dari kenalan di Moriaka, gimana film making di sana, dan adaptasinya untuk di adaptasi sama kru-kru di Indonesia Terus, satu lagi pertanyaan, pengen tau dong kenapa Mili Hiltesia gitu sebagai, kan kita tau film-film Hiltesia sebelumnya, dia perannya selalu yang, ya... Sekarang, sekarang, dia benar-benar bicara segitu untuk jadi cewek yang manis banget gitu Mili Hiltesia yang lu eh manis kok ya Iya... Iya, pertanyaan yang bagus karena untuk, jangan kan kru produser aja, which is adalah suamiku sendiri, ketika aku nulis dan aku ngasih gitu Dia kayak, ah gini treatmentnya gitu, itu buat dia juga, kok gini sih gitu Tapi nggak kak, itu tuh dracor, dracor tuh kayak gitu, jadi itu adalah tagline saya selama pembuatan film ini Dari mulai menulis sampe editing, nggak kak, dracor tuh emang kayak gitu gitu, jadi terlalu nunggu banget Gua harus ngomong kayak gitu, karena, ya sayangnya tidak banyak orang yang benar-benar mengerti treatment dracor itu seperti apa gitu Kalau untuk, terutama untuk BP ya, untuk DOP itu aku harus cari reference Jadi aku reference-nya kayak gini gitu, aku kasih lihat, aku maunya kayak gini gitu, oke Berarti kita short-nya nanti gini, 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 oke gitu Jadi cara berdiskusinya memang mau nggak mau harus pakai visual Karena aku harus ngasih lihat, treatmentnya tuh kayak gini loh, pak gitu Gua tuh bohnya kayak gini, nah itu pun juga kayak, ini slow-mo nggak ya gini, ini high-speed nggak ya gitu Kayaknya sih harus high-speed deh, kalau nggak, soalnya nggak dapet tuh dracornya kayak gitu-gitu Nah itu sampe ke editing, itu aku harus membrainwash orang-orang di sekitar aku Ya bener, dia kayak dracor tuh kayak gini gitu Even Mimo pun di awal, sebelum dia okein project ini ya, kalau nggak salah Dia nanya, oke, Mbak May ini gua mesti nanya ya Ini kenapa lo treatmentnya di scene ini kayak gini? Itu dracor kayak gitu, Ben, gini, gini, gini Oh gitu ya, itu dracor banget ya, iya, oke gitu Jadi kayak harus meyakinkan semua orang kalau memang itu treatment yang pengen dicapai gitu Karena menurutku kalau udah judulnya aja udah ada kata-kata drama koreanya Tapi kalau secara treatment tidak mencerminkan itu sayang gitu jadinya Nah untuk lute-sia, jadi uteh tuh apa ya, aku terkagung-kagung selama uteh, nonton beberapa filmnya Dan yang terakhir tuh nonton big four, terus kayak, gimana nih orang? Kok bisa sih gitu ya, keren banget Tapi, nggak tau ya, kayak ngerasa si uteh ini yang biasanya dapet peran-peran kayak gitu Kayak bisa deh kalau di challenge untuk dapet peran yang totally different dari yang sebelum, apa, yang biasanya dia dapetin gitu Jadi, lucunya adalah ketika kami rilis clip, beberapa clip dan ada uteh yang berperan sebagai daya Ada netizen yang sempat komen, uteh nggak cocok, uteh tuh cocoknya, masih belum action Tapi lucunya ini, ini gue liat di Instagram terus dikomen di bawahnya Sebagai aktor itu harus bisa mencoba berbagai macam karakter blablablinya Pada ngebelan lo gitu, oh iya, 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 iya Jadi, jadi ada beberapa yang memang ngerasa kayak, uteh tuh nggak cocok, uteh tuh cocoknya buat action, buat yang apa, kayak Benda-benda sih Iya gitu, terus tapi ada yang belain Iya, iya, iya Tapi ada yang belain yang, dan aku setuju banget, ketika seorang aktor itu terjebak gitu ya kayaknya ya Di satu range karakter yang mungkin di film ini dia begini mirip-mirip gitu ya Sayang aja menurutku kayak dia tidak bisa punya kesempatan untuk explore gitu ke karakter-karakter yang biasanya tidak diberikan gitu mungkin gitu Jadi, menurutku sih, uteh, dapet sih Nantilah kalo udah nonton Betul Betul Oh iya Ini nih berdua nih Ini berdua, ini biasa action, dan dia juga awal-awal, awal internet disini kayak, Bimo nggak cocok nih Bimo tetep reflect gitu gitu kan Terus, tapi ya, kita nggak mau ngomong gimana-gimana ya, kita nonton aja filmnya Nanti penonton yang akan mengutuskan gitu, apakah mereka berhasil, apakah saya berhasil untuk membuat mereka kiowo-kiowo gitu Kita mau silahin, kita Hehehe Hehehe Aku tinggalkan foto Iya Hehehe